Panji Sakti Jilid 7. 19. Kedukaan Seorang Suami Pada tahun berikutnya, Choa Leng melahirkan seorang puteri, ialah Pengji sekarang ini. Kelahiran bayi itu menambah kebahagiaan mereka. Kecintaannya makin bertambah erat. Semoga anak kesayangannya itu kelak dapat mewarisi kepandayan Swatsan Lojin dan menjadi tiang penyambung cabang Swatsan Pei. Kalau kedua suami tua dan istri muda itu tengah menikmati kebahagiaan hidup, adalah di dunia persilatan terbit kegemparan besar. Murid kesayangan dari Leng Hejilo mendadak sontak menghilang tiada beritanya sama sekali. Adakah ia itu mendapat kecelakaan dibunuh atau diculik orang? Demikian kaum persilatan ramai memperbincangkannya. Tapi kesemuanya itu hanya duga-menduga saja, tiada bukti yang positif sama sekali. Ikatan guru dan murid, menyebabkan Leng Hejilo naik pitam, marah. Dia perintahkan keempat muridnya yakni keempat Tai Tian Ong itu untuk pergi ke Tiong Goan menyelidiki peristiwa itu. Lima tahun lamanya keempat Tian Ong itu menjelajahi seluruh daerah Tiong Goan, tetap tak mendapat hasil suatu apa. Namun mereka tetap tak hentikan usahanya. Akhirnya entah siapa yang memberitahukan, mereka dapat juga mencium bau. Kesanalah mereka bergegas-gegas menuju. Jika dikatakan segala apa itu terjadi karena kebetulan, memang begitulah halnya. Ketika keempat Tian Ong itu tiba di Swatsan, kebetulan Swatsan Lojin sedang berpergian. Choaleng menyambut kedatangan mereka. Masing-masing memegang pendiriannya sendiri. Choaleng tak mau meninggalkan Swatsan Lojin dan putrinya. Sedang keempat Suhengnya itu pun tak mau melanggar perintah Suhunya. Akhirnya mereka bertempur. Digembleng ilmu ajaran sumber Lemhei, kemudian ditambah dengan ilmu sakti dari Swatsan Lojin, telah menjadikan Choaleng seorang jago wanita yang lihai sekali. Namun dengan sepasang tangan, memang sukar untuk melayani empat orang. Akhirnya Choaleng dapat dikalahkan oleh keempat Suhengnya itu dan terpaksa mau juga dibawa ke Lemhei. Betapa kesedihan Swatsan Lojin demi mengetahui istrinya hilang itu, sukar dilukiskan. Setelah jelas akan persoalannya, dengan membawa putrinya yang masih berumur 5 tahun itu, dianggeluruk Kenggo Chi San di Lemhei. Keempat Tai Tian Ong itu menyangkal bahwa Choaleng berada di situ. Karena naik darah, Swatsan Lojin melabrak mereka. Kalau pada saatnya Lemhei Jiloh tak muncul, keempat Tai Tian Ong itu pasti sudah menjadi setan tanpa kepala. Bersama dengan Hoa Hi Hai Hu dan Swatsan Lojin, pada lima puluhan tahun berselang Lemhei Jiloh merupakan tiga serangkai tokoh yang sangat dimalui dalam dunia persilatan. Jadi sampai di mana kesaktian Lemhei Jiloh itu dapat dibayangkan. Melihat munculnya tokoh itu, kemarahan Swatsan Lojin makin meluap. Begitulah kedua tokoh itu, segera mengadu kesaktian. Ternyata dua-duanya sama saktinya, sehingga setelah tenaganya sama habis, mereka baru berhenti. Dalam keadaan mendesak seperti kala itu, Lemhei Jiloh mau juga akhirnya menceritakan tentang duduk diri Choaleng. Ternyata Choaleng itu, sebelum menjadi istri Swatsan Lojin, sudah setuju akan diperistri oleh Wu Chiang Kau, wakil pemimpin, partai Kong Tong P yang bernama Jui Chueng gelar peh isiusu atau si pelajar baju putih. Tetapi karena tak puas pada sepak terjang Jui Chueng yang jahat, bukan saja Choaleng menarik janji pernikahannya dengan tokoh itu, pun ia rela ikut pada Swatsan Lojin. Tindakan Choaleng itu, dilakukan secara diam-diam sekaligus dia mengelabungi tiga orang, Lemhei Jiloh, Kong Tong P dan Swatsan Lojin. Mengira kalau bakal istrinya hendak mengingkari janji, beberapa kali peh isiusu Jui Chueng datang ke Lemhei meminta pertanggungan jawab Lemhei Jiloh. Choaleng harus diserahkan, atau Kong Tong P akan menggempur Lemhei. Karena ilmu pelajaran dari Lemhei itu merupakan aliran tersendiri, maka layaklah menganggap dirinya sebagai sebuah cabang persilatan. Kalau dua gajah beradu, tentu banyak binatang-binatang kecil lainnya yang binasa. Pengaruh Kong Tong P amat besar, ini diinsyafi oleh Lemhei Jiloh. Bukan dia takut, tetapi soalnya pertempuran itu tiada manfaatnya karena yang dibuat perebutan, adalah orang yang tak ketahuan rimbanya. Akhirnya tokoh dari Laut Selatan, Lemhei, itu meluluskan tuntutan pihak Kong Tong, ialah akan mengerahkan seluruh anak muridnya untuk mencari jejak Choaleng. Baik dalam kedaan sudah mati atau masih hidup, Choaleng harus diserahkan dan Kong Tong P akan menerimanya sebagai penyelesaian terakhir. Sebagai mana diketahui, akhirnya keempat Tai Tian Ong itu setelah membuang waktu selama hampir lima tahun, dapatlah menemukan Choaleng di Swatsan kemudian rennawannya kembali ke Lemhei. Ketika Swatsan Lojin tiba di Ngocisan, sebenarnya Choaleng disembunyikan dalam gunung situ. Maklum juga Lemhei Jiloh bagaimana kecintaan suami istri itu, namun karena dia sudah berjanji pada pihak Kong Tong, jadi dia pun tak mau mengingkari. Akhirnya dengan serta merta Jiloh memberi kesanggupan kepada Swatsan Lojin. Nanti apabila dalam pertemuan dengan pihak Kong Tong P, Choaleng benar-benar menyatakan tak mau menikah dengan peisiusu Jui Chueng, Lemhei Jiloh akan menentang pihak Kong Tong apabila sampai berani melakukan paksaan. Semuanya baik diserahkan akan pendirian Choaleng sendiri, menikah pada Jui Chueng atau kembali pada Swatsan Lojin. Juga Jiloh itu berjanji, selama pihak Lemhei belum mengantarkan Choaleng kepada Swatsan Lojin, dia akan melarang keras semua anak muridnya tak boleh menginjak bumi Tiong Goan. Swatsan Lojin dapat memaklumi keadaan Lemhei Jiloh, apa boleh buat dia terpaksa membawa puterinya kembali ke Swatsan lagi. Swatsan Lojin menghitung hari demi hari. 14 tahun lamanya genap sudah hitungan itu, namun Seng Isteri tak kunjung datang beritanya. Bahwa kini mendadak sontak keempat Tiong Ong itu berani menginjak Tiong Goan dan bahkan menculik seorang gadis, Tan Hi Kong Chu, yang menyamar sebagai Cheng Ih, sudah tentu akan menimbulkan kegemparan besar. Demikian Peng Ji mengakhiri penuturannya. Oleh karena peran utama dalam cerita itu adalah ayah bundanya sendiri, jadi tiap kali darah itu kedengaran menghela nafas dan mendenguskan rasa kebencian. Cheng Ih mendengari kisah kasih yang dramatis itu dengan pikiran melayang. Dia tak menyangka sama sekali, bahwa di dunia terdapat peristiwa yang begitu aneh berbelit. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan, penghidupan ini adalah sebuah lautan derita yang penuh siksa dan berbagai percobaan. Demikian berlaku juga pada dunia percintaan. Kecuali orang yang sudah mensucikan diri, barulah terlepas dari golak derita asmara itu. Ruangan itu sejenak menjadi hening, karena Peng Ji sendiri pun tengah dilamun oleh perasaan yang duka merana. Akhirnya berkatalah ia dengan nadarawan, ngkoh ih, baik pulang dulu ke suatsan, atau tidak, tujuan kita ialah hendak menolong Kongcu. Permintaanku, janganlah kau benci padaku karena urusan itu dan maafkan kehilafanku itu. Hancur sekalipun tubuhku, namun aku bertekad untuk menyelesaikannya. Matikah atau masih bernapaskah gadis itu? Seketika terbayang-bayanglah Kongcu yang jelita itu dalam benak Cheng Ih. Ya, kalau tiada kesesatan Peng Ji yang berhati cemburu, tak nanti Tan Hi Kongcu menderita diculik ke Lem Hei. Bencikah dia kepada Peng Ji? Cheng Ih adalah seorang pemuda yang lapang dada. Baik Tan Hi maupun Peng Ji sama-sama melepas budi besar kepadanya. Tindakan Peng Ji itu di luar kesadarannya, jauh lebih kalau dibanding budi yang dilepaskannya itu. Paling penting sekarang ini harus lekas-lekas bertindak menolong Tan Hi Kongcu. Munculnya keempat tai Tian Ong Ketiong Goan itu, sudah jelas motifnya, tujuannya, yakni akan merebut Pan Ji Sakti. Berpuluh tahun pihak Lem Hei menutup diri karena hendak berlatih keras. Kalau anak murid mereka berani muncul lagi, tentulah sudah mempunyai kepandayan yang hebat. Tentunya ilmu mereka itu sakti sehingga berani merebut Pan Ji Sakti untuk menjadi yang dipertuhan dalam dunia persilatan. Tapi apakah ilmu kesaktian mereka itu? Mengenai peristiwa penculikan Tan Hi Kongcu itu, dia, Cheng Ih, pun tak terlepas dari kesalahan. Bukankah tempo kesamplokan di kota Hin Peng, keempatian Ong itu mengatakan kalau berhasil renawan Cheng Ih. Kalau itu waktu dia mau menyelidiki, tentu Tan Hi Kongcu tak sampai dibawa ke Lem Hei. Ah, sudahlah, kesemuanya itu sudah lalu. Yang nyata keempatian Ong itu, turut keterangan Peng Jir tadi, adalah jago-jago yang pernah dipecundangi oleh Swat San Lo Jin. Rasanya mereka tak perlu dikhawatirkan. Tapi bagaimana dengan suhu mereka, Lem Hei Jilo itu? Bagaimana pula dengan kekuatan Partai Kong Tongpei? Kesemuanya itu berkeliaran di Oktak Cheng Ih. Rasanya perjalanan yang dihadapinya itu penuh dengan bahaya, namun demi untuk menolong Tan Hi Kongcu, dia tetap bertekad untuk menuju ke Lem Hei. Sekarang yang harus dipikirkan, dengan kera bagaimana kah dia harus bertindak. Memang kalau lebih dahulu mampir ke Swat San, mungkin akan mendapat dukungan kuat dari kedua Chiampo itu. Namun itu berarti waktunya akan lebih lama lagi, padahal Tan Hi perlu lekas-lekas ditolong. Langsung menuju ke Lem Haikah? Dia hanya bersama Peng Ji saja, kekuatannya kurang. Kalau sampai terjadi apa-apa, Pan Ji Sakti akan hilang dan hancurlah kepercayaan Seng, Supeh yang dileptakan pada bahunya itu. Begitu pula jika Peng Ji tertimpah ini itu, bagaimana ada akan mengatakan pada Swat San Loji nanti? Gelisah, cemas, ragu-ragu, demikian keadaan Cheng Ih sampai beberapa saat. Sepasang mata Peng Ji yang bundar, menatap tajam-tajam ke arah pemuda itu. Ternyata tak kecewa Cheng Ih dipilih menjadi ahli waris turunan kelima dari Pan Ji Sakti. Akhirnya setelah lama merenung, dia berkata kepada Peng Ji, adik Peng, tak perlu kita mencari siapa-apa yang bersalah, karena toh barang sudah terlanjur tak perlu kita susali. Telah kupikirkan sebuah daya, entah kau dapat menyetujuinya tidak? Katakanlah lekas, engkau ih seru Peng Ji dengan girangnya. Terang munculnya keempatian ong ke daerah Tionggoan itu karena hendak mengangkangi Pan Ji Keramat untuk menjagoi dunia persilatan. Tapi apakah modal mereka itu? Toh sudah kau katakan tadi bahwa mereka itu bukan tandingan ayahmu, jadi masakan mereka mampu menjadi pemimpin dunia persilatan. Kalau kita memandang mereka dengan kaca metu itu, terang terlalu meremahkan kekuatan mereka. Orang kuno mengatakan berpisah tiga hari saja, kita harus melihat lebih waspada pada lawan, bukan hanya tiga tahun, tapi sudah lima belas tahun lamanya mereka mengasingkan diri, bukan? Peng Ji menyadari kata-kata itu dan mengangguk. Masih ada pula sebuah hal, kata Cheng Ih lebih jauh. Meskipun sudah berusia lebih dari seratus tahun, seperti juga halnya dengan ayahmu, lam hei jilo masih segar badannya dan tentu juga lebih sakti kepandainya. Peng Ji tertawa, sahutnya, meskipun berputar-putar, tapi aku sudah dapat menangkap kemana jatuhnya perkataanmu itu. Bukankah maksudmu hendak mengatakan bahwa kalau toh dahulu saja lam hei jilo itu seimbang kepandainya dengan ayah, kini setelah muncul lagi, tentu dapat mengatasi kepandainya atau sekurang-kurangnya tentu tak kalah dengannya, bukan? Cheng Ih mengangguk, ujarnya, kurasa kepandainya keempatian ong itu pun sekarang tak disebelah bawah kau atau aku. Percaya tidak kau? Peng Ji mengunjuk sikap tak acuh, seolah-olah belum mau mengakui kata-kata pemuda itu. Tapi toh kenyataan sudah berbukti, masakan kau tak mau mempercayainya, kata Cheng Ih sambil tertawa. Setelah melirik ke arah si darah, dia bertanya, adik Peng, coba jawablah pertanyaanku ini. Terhadap kawanan Cik Chin Ju itu apa kau yakin dapat mengatasinya? Menyahut Peng Ji dengan nada yang angkuh, sekurang-kurangnya permainan tujuh pedang bergabung mereka itu, tak mampu mengepung aku. Benar tukas Cheng Ih, tapi kau pun belum tentu dapat melukainya, benar tidak? Betapapun bandelnya Peng Ji, kini dia tak dapat berbuat lain daripada mengangguk. Tapi ternyata keempatian ong itu dapat melukai mereka hanya dalam waktu satu jam saja kata Cheng Ih pula. Bermula agak jelas Peng Ji akan maksud si anak muda itu, tapi demi mendengar keterangannya yang terakhir, bertanyalah ia dengan heran, keempatian ong maju berbareng untuk melukai Cik Chin Ju, dalam hal itu apakah dapat dibanggakan? Mengapa kau katakan mereka dapat melukai Cik Chin Ju dalam waktu sejam saja? Kecuali kau menyaksikan sendiri, apa buktinya? Sekalipun keempatian ong serempak maju berbareng pun pihak Cik Chin Ju bertujuan juga dibantu oleh keempat Cun Chia. Jadi pukul rata mereka masing-masing melayani tiga orang musuh. Maaf, andai kata keempatian ong itu diganti dengan empat orang Peng Ji, rasanya pertandingan itu paling banyak hanya berkesudahan seri saja. Berhenti sejurus, Cheng Ih melanjutkan pula, menurut perhitungan, keempatian ong dapat mengalahkan kawanan Cik Chin Ju itu bahkan kurang dari satu jam saja. Karena baru saja kita selesai bertempur dengan Boang San Cu dan turun gunung lantas ke sampelokan dengan Cik Chin Ju. Itu waktunya kurang lebih hanya terpaut tiga jam saja. Peng Ji mengicupkan biji matanya yang bundar beberapa kali, lalu tertawa, kalau kukatakan mereka itu melakukan perjalanan siang malam, kau tentu akan membantah dengan mengatakan bahwa mereka itu membawa orang luka, bagaimanapun hendak cepat-cepat, tentu tak selekas itu. Apalagi kuda mereka, bukan seperti kuda C. Benar tidak? Melihat si anak muda berdiam diri, dengan tertawa riang, kembali pengji berkata, janganlah lupa, engkau ih, apa yang ayahku pernah mengatakan padamu itu. Ilmu sakti pelindung panji sakti itu, mendasarkan pada berat, dasyat dan ketepatan, ilmu aliran swat sampai menitik beratkan pada kelincahan, kecepatan dan ketenangan. Kedua ilmu itu masing-masing mempunyai keistimewaan dan kelemahan. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Dalam mengucapkan kata-kata yang terakhir, pengji sengaja menandaskan dengan nada yang tetap, menyatakan keyakinannya dan keberaniannya. Tapi sebaliknya ceng ih beranggapan lain. Benar ucapan itu keluar dari mulut swat san lojin setengah bulan yang lalu. Dan memang pada kala itu, ceng ih mempercayainya bulat-bulat. Benar sampai sekarang, ucapan itu masih mempunyai segi-segi kebenarannya, tapi sudah tak dapat 100% menjadi keyakinan ceng ih. Mengapa? Swat san lojin itu berhati tinggi, jadi dalam ucapannya tentu tak luput dari sifat-sifat kesombongan. Ceng ih pada ketika itu, masih belum luas pengertiannya. Jalan pikirannya hanyalah sederhana sekali. Di kolong jagad ini hanya terdapat dua tokoh lihai, swat san lojin dan boang san cu. Boang san cu kalah dengan swat san lojin dan lojin itu tak dapat memenangkan ketiga ilmu Sam Kou Tchau pelindung panji sakti. Kalau kedua aliran ilmu swat san pi dan Sam Kou Tchau itu bergabung, dunia tidak akan ada yang melawannya. Tapi kini, barulah terbuka matanya bahwa di dunia ini masih ada lain partai yang lihai ialah Lam He Pai dan Kong Tong Pai. Dahulu Lam He Jiloh pernah bertanding melawan swat san lojin, dengan kesudahan seri. Ini berarti, bahwa swat san lojin yang tiada tandingannya itu, sebenarnya masih ada tandingannya juga, jadi bukan orang paling sakti di dunia persilatan. Gelar tokoh tersakti di dunia itu perlu ditinjau lagi. Mengenai partai Kong Tong Pai itu, kalau sekiranya memang tiada mempunyai ilmu kepandayan yang dasyat, masakan mereka dapat memberi tekanan pada Lam He Jiloh. Hukum rimba juga berlaku di dunia persilatan. Siapa kuat menang, siapa lemah kalah. Terbukti sudah bahwa tokoh-tokoh baru yang muncul itu, yang satu lebih sakti dari yang lain. Apakah selain tokoh-tokoh itu, tiada lain tokoh lagi yang terlebih sakti? Entahlah. Mengapa tokoh-tokoh itu dahulu tak berani unjuk diri, adalah dikarenakan mereka belum mempunyai modal untuk menghadapi Hoa Hi Hai Hu. Tapi kini setelah berselang lima belasan tahun, mungkin lain kenyataannya. Siapakah yang dapat memastikan kalau di antara mereka itu tiada yang berhasil mendapat penemuan aneh atau keyakinan ilmu kepandayan yang istimewa? Panji sakti merupakan lambang supermasi, keunggulan, dalam dunia persilatan. Bahwa dirinya sudah diangkat menjadi pewaris turunan kelima itu, tentu akan menghadapi banyak sekali rintangan-rintangan besar. Tugas besar terletak di bahumu. Demikian tempoh hari Seng Supeh pernah memesannya. Dapatkah kini dia melaksanakan tugas mahabrat itu? Jauh, jauh sekali pikiran Ceng Ih melayang. Terhadap darah yang keliwat dimanjakan oleh ajahnya itu, sukar dia memberi penjelasan. Kalau dia bersih tegang leher membantah, dikhawatirkan Pengji makin meradang. Akhirnya kalau sama-sama ngotot mempertahankan pendiriannya, Pengji tentu akan meminta bukti yang nyata. Ah, runyam nih. Selama Ceng Ih terbenam dalam keraguannya itu, Pengji hanya mengawasinya saja tak mau mengganggu. Kini serta dilihatnya wajah pemuda itu menampilkan suatu ketetapan, barulah dia berani bertanya, Engkoh Ih, bukankah tadi kau mengatakan telah mendapatkan daya? Sampai saat ini, hal itu belum kau utarakan. Hem, kedengaran Ceng Ih lebih dahulu mendengus, baru menyahut, bahwa pihak Lem He sudah berani menawan Tan Hi Kong Chu, bagiku sudah bulat tentu akan menuju ke sana. Tapi bagaimana dengan kau? Mengapa kau masih meragukan diriku tukas Pengji dengan kurang senang? Aku kan juga mempunyai kewajiban untuk menolong Kong Chu, ayuh lekas katakanlah dayamu itu. Ceng Ih mengangguk, katanya, Lem He jauh bedanya dengan Xiaong Go Taisan. Kalau dahulu Lem He jilat seimbang dengan Leng Chun, ayahmu, kini kekuatan kita berdua belum tentu dapat melawannya, maka, maka-maka kita harus singgah dahulu ke Suat San. Untuk mengajak ayah dan supehmu ke Lem He, bukankah begitu tukas Pengji? Ceng Ih tertawa, kau menduga tepat. Tapi berulang telah kukatakan, menolong orang tak ubah seperti memadamkan kebakaran, jadi tak dapat kita menghamburkan waktu mampir. Kesuat San. Apa yang kurencanakan itu dapat dikatakan sekali tepuk dua lalat. Pengji ternyata amat cerdas. Cepat sekali ia sudah dapat memberikan reaksi, serunya, maksudmu, kita harus berpencar. Aku ke Suat San dan kau langsung ke Lem He. Waktunya sudah mendesak, janganlah kita main mengulur kambang. Benar, jawab Ceng Ih. Lawan tentu mengira kita akan lebih dahulu meminta bantuan ke Suat San. Kita turutkan jalan pikir mereka itu. Tapi dalam pada itu, selagi mereka tak berjaga-jaga, aku hendak menyelundup masuk ke Lem He. Kalau beruntung aku dapat menolong Kong Cu, kita dapat menghemat tenaga. Tapi kalau gagal, tak terlambatlah kiranya kita adakan konfrontasi dengan mereka secara terang-terangan. Sebenarnya Enggang juga pengji berpencar itu, namun apa boleh buat, karena tiada lain jalan, ia hanya menundukkan kepala memutar otak. Dalam hati kecilnya, ia sebenarnya tak menyukai saingannya itu, yaitu memang sudah sewajarnya. Tapi karena untuk merebut hati Ceng Ih, terpaksa ia menerima juga. Kalau ingin mendapat seng burung harus sekalian sangkarnya. Demikianlah keadaan Ceng Ih. Pikiranmu itu memang jempol, tiba-tiba ia menyeletuk. Tapi aku menghendaki pertukaran. Ceng Ih terbeliak kaget, tegasnya, jadi aku yang akan kesuatsan dan kau ke Lem He. Pengji bersenyum mengangguk. Mana boleh Ceng Ih menggelengkan kepala, sewaktu turun gunung, ayahmu telah menyerahkan kau padaku, kalau sampai ada apa-apa aku tentu celaka. Saking gugupnya, Ceng Ih berkata dengan suara keras macam orang kalap. Sejenak kemudian barulah dia agak tenang, lalu meneruskan kata-katanya, Jika kau yang kesuatsan, dengan memandang mukamu, suatsan lojin tentu akan suka turun gunung, bukankah begitu? Tahu bagaimana tabiat pemuda yang berhati keras itu, pengji tak mau banyak berbantah lagi. Dia menyetujui rencana Ceng Ih tadi dan menanyakan bila mereka hendak mulai berpencar nanti. 20. Berjalan di waktu malam. Nanti begitu sudah melalui Taigo Anhu, kau ambil jalan ke Tongkuan terus menuju Suatsan, sementara aku mengambil jalan ke selatan menuju Lem He. Aku akan menanti kedatangan kalian di tepi laut. Mudah-mudahan rencana kita ini berhasil. Kalau dapat menghindari bentrokan dengan pihak Lem He. Itulah yang paling baik. Apakah kau yakin akan dapat tiba di Heigo lebih dahulu dari aku masih pengji menggodanya? Ceng Ih menyahut tertawa, walaupun ilmu Kugin Kang tak hebat, namun dengan berjalan siang malam, rasanya tentu tak nanti kalah cepat dari kau yang harus memblok mampir kesuatsan itu. Nah, kita nanti berjumpa lagi di Heigo lah. Baik, kata pengji, se cuho aku yang pakai bukan? Ceng Ih mengiakan. Tampaknya pengji masih menggan, seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Pada lain kilas, tiba-tiba ia berkata, kalau tak salah, dalam rencana kita ke Lem He itu, kita masih mempunyai seorang pembantu yang boleh diandalkan. Siapa buru-buru Ceng Ih menegas? Kini giliran pengji yang main berahasia. Coba saja tebaklah. Merenung sebentar, Ceng Ih membuka mulut, tentu boangsan cubukan. Ai, kau juga seorang setan cerdik seru pengji tertawa mengikik, ikatan kasih ayah dan putrinya, masakan dia tak mau turun gunung. Amboi. Kalau semuanya itu terjadi, Lem He pasti akan ramai boangsan cub bersama Cik Cincu, keempat Cuncia dan kedua Sian Ong boleh mengurus keempatian Ong, sementara kita akan berhadapan dengan Lem He Jilo, tentu banyak menghemat tenaga kata Ceng Ih dengan kegirangan. Karena itulah maka lebih baik kau jangan terburu-buru. Soalnya apakah hal itu bisa terjadi? Kalau dapat, wah tentu akan gempar juga, pengji memberi komentar. Ceng Ih hanya tertawa gelap-gelap. Soalnya apakah dia dapat diajak tidak? Karena itu sebaiknya kau kembali ke Sia Ong Go Taisan saja untuk mengundangnya. Kalau berhasil, tentu akan lebih gempar lagi, percaya tidak? Ceng Ih tertawa gelap-gelap, serunya, percaya, percaya. Dengan ucapan itu, seolah-olah dia sudah mengakhiri perundingan. Sebenarnya kedua anak muda itu sama mempunyai watak keras. Masing-masing sama memaklumi, jadi walaupun dalam hati, masih menyimpan sesuatu rencana, namun mereka lebih suka tinggal diam karena mengetahui toh percuma saja untuk adu mulut. Adalah karena keduanya tak mau mengutarakan simpanan hatinya itu, kelak bakal menimbulkan suatu peristiwa besar yang menggoncangkan. Kalau pada saat itu mereka menumpahkan isi hatinya, tentu bakal tak mengalami kejadian-kejadian pahit di kemudian hari. Keesokan harinya, Sei Chu Hoa melanjutkan perjalanan, dengan masih membawa dua penumpang. Hanya kali ini pengji duduk di muka ceng ih di belakang. Jalanan makin ramai dengan orang. Mereka sama memandang dengan perasaan mengiri akan kedua muda-mudi yang boncengan di atas kuda itu. Setiap perpisahan itu, bagi orang yang tersangkut, tentu dirasakan cepat sekali datangnya. Melintasi Tai Goan Hu, tibalah mereka di kota Tongkuan. Sesudah kota itu, mereka akan berpisahlah. Lebih dahulu ceng ih ajak seng kekasih mengisi perut di sebuah rumah makan yang memakai merek Cui Sianki, tempat dewa-dewa mabuk. Kali ini pengji melanggar pantangan dan minum arak. Karena tak biasa wajahnya menjadi kemerah-merahan. Dalam keadaan di mana wajahnya makin tampak cantik itu, si darah bertanya, engkau ih, tak lama lagi kita akan berpisah. Sebelum itu, hendak ku tanya lagi padamu, apakah kau benci padaku? Ceng ih sedang terlongolongergo menikmati kecantikan wajah si darah. Ketika mendengar pertanyaan itu, dia menjadi terkejut, sahutnya, mengapa aku benci padamu? Ah, jangan melantur. Ah, semoga Allah memberkai orang yang tak berdosa. Selekas dapat menolong Tan Hi Kong Cu, hatiku baru dapat tenteram kata pengji dengan nada bersungguh. Untuk menahan hawa udara di suatsan yang begitu dingin, harap adik memakai mantel ini. Karena kau tak dapat melupakan Tan Hi Kong Cu, biarlah mantel ini ku serahkan padamu untuk peringatan kata Ceng Ih. Dalam detik-detik perpisahan itu, Pengji tak dapat menahan cucuran air matanya. Ceng Ih buru-buru menghiburnya dan mengatakan kalau perpisahan itu hanyalah untuk sementara waktu saja. Begitulah setelah selesai menikmati makan perpisahan itu, keduanya lalu keluar dari rumah makan situ. Dengan berat hati, Pengji melangkah ke atas Se Chua. Begitu Seng mulut dengan nada rawan mengucapkan selama tinggal, Se Chua pun segera ayunkan langkahnya mencongklang ke arah barat. Ceng Ih sampai sekian saat masih berdiri tegak terpaku di tempat. Kini baru dia insyaf bagaimana rasanya berpisah dengan orang yang dikasehinya itu. Berpisah mati, memang berat. Tapi lebih berat pula adalah bercerai hidup, ucapan itu diakui kebenarannya oleh Ceng Ih. Karena jalanan amat ramainya, jadi Ceng Ih terpaksa tak leluasa gunakan ilmu berlari cepat. Dia ikut dengan orang-orang itu, berjalan pelahan-lahan. Tapi beberapa waktu. Kemudian dia merasa, berjalan seperti itu akan menghabiskan waktu saja. Kalau sampai Pengji nanti lebih dahulu tiba di Heigau, dia pasti akan ditertawainya. Ah, mengapa aku tak melakukan Tian Tzu Kian Gun, menjungkir balikan dunia, siang mengasuh malam berjalan. Dengan begitu, baru aku dapat mengejar waktu akhirnya dia mengambil putusan. Tapi apa salahnya berjalan di siang hari, toh dapat menikmati pemandangan alam yang indah untuk mengisi kesepian? Ya, ya, aku mengambil ketetapan begitu saja, ketetapan itu karena melamun, dia kedengaran berkata dengan nada agak keras kepada dirinya sendiri, lupa kalau sedang berjalan di antara orang banyak. Dan karena tak sadar itu, kakinya pun makin melangkah cepat, hai, orang terbang atau melakatkah itu? Demikian orang-orang sama ribut-ribut demi melihat Cheng Ih berjalan seperti terbang itu. Namun Cheng Ih tetap tak merasa, kakinya menerap lincah. Tiba-tiba telinganya mengiyang tersusup seruan seseorang, ya, ya, aku mengambil ketetapan itu. Anehnya orang-orang itu seperti tak mendengar seruan itu, hanya Cheng Ih seorang saja. Dia terbeliak kaget. Bukankah kata-kata itu, dia yang mengatakannya tadi? Mengapa ditirukan orang dengan gembar-gembur begitu kerasnya? Cepat dia mengawasi orang-orang yang berada di sebelah muka dan belakangnya. Dari beberapa belas orang yang berada di dekatnya situ, empat orang memikul dagangannya, tiga orang saudagar yang sama menjinjing kopor yang berat. Hanya ada seorang pemuda yang naik kuda dan masih ada lagi sepasang suami. Istri petani. Jadi di antara kesebelas orang itu, tiada yang mencurigakan. Menengok ke arah belakang sana, juga ada serombongan belasan orang berjalan. Tapi kalau seruan keras yang memekakkan telinganya tadi, mereka yang melakukan, itu terang tak mungkin. Ah, mungkin hanya kedengar-dengaran sajalah tadi dia itu. Dia tertawa sendiri lalu teruskan langkahnya. Melihat gerak-gerik anak muda yang sebentar seperti diburu setan kemudian sebentar lagi kendorkan langkah itu, orang-orang menjadi keheranan. Hanya karena mereka tak kenal satu sama lain, jadi mereka pun tak mau mencari tahu lebih jauh. Namun karena mati sekalian orang diarahkan padanya, Cheng Ih menjadi kemerah-merahan juga. Saat itu orang tua yang berpakaian seperti saudagar dan menjinjing kopor berat tadi, rupanya menjadi lelah. Diletakkan kopor itu di tanah untuk beristirahat sebentar. Melihat itu timbul kasihan Cheng Ih dihampiri orang tua itu dan menyatakan suka membantunya membawakan untuk beberapa waktu. Ah, terima kasih, tak usah siaoko capokan diri. Lo Sin hanya akan menuju ke Cilangguan saja, tak apalah, sahut orang tua itu. Ai, Lo Jin kejangan sungkan, Cheng Ih tertawa, biar kubawakan sebentar rasanya tak menjadi halangan. Bukankah di empat penjuru lautan ini, semua? Cheng Ih tertegun tak dapat meneruskan kata-katanya. Saudagar itu sudah tua, rasanya tak pantas dia menyebutnya. Sebagai saudara. Dia hanya buru-buru mengangkat kopor si saudagar, serunya, Lo Jin ke, mari kita berjalan lagi. Melihat keramahan pemuda itu, si orang tua pun tak mau banyak bersungkan lagi. Dia segera berjalan mengikut dari belakang. Baru saja saudagar tua itu berkata atau telinga Cheng Ih kembali mengiang mendengar suara orang tertawa, kemudian terdengarlah lengking keras dari orang yang berseru tadi. Menjungkir balikan dunia, Tian Tu Qian Gun, aku pun hendak menjungkir balikan dunia. Buru-buru Cheng Ih berpaling ke belakang lalu bertanya kepada si saudagar tua, Lo Jin ke, perlu apa kau hendak bertian tu Qian Gun itu? Saat itu mulut si orang tua masih terbuka tertawa. Ditanya Cheng Ih secara begitu mendadak, dia menjadi gelagapan, sahutnya, Xiao Ko, apa katamu? Kau katakan aku hendak menjungkir, balikan dunia. Melihat kesungguhan wajah orang, Cheng Ih insyaf keliru alamat. Dia tertawa, ujarnya, Lo Jin ke, sehabis kau mengatakan beruntung karena mendapatkan seorang saudara kecil seperti diriku itu tadi, apakah kau mengatakan apa-apa lagi? Adakah kau mendengar suara apa-apa? Kepala menggeleng, jenggot bergonai, saudagar tua itu menyahut, tidak, tidak. Menilik sikapnya, terang kalau orang tua itu mengatakan yang sesungguhnya. Cheng Ih makin bercekat. Kalau seruan yang pertama tadi, masih dikiranya hanya kedengar-dengaran saja, seruan yang kedua ini terang tak mungkin begitu. Ya, jelas sekali tadi telinganya menangkap suara itu. Nyata sudah. Orang itu hebat sekali kepandainya. Tapi siapakah gerangan dia? Kawan atau lawankah? Orang dapat mengetahui dirinya, sebaliknya dia tak mampu melihat orang itu. Ah, ini berbahaya, Cheng Ih mulai gunakan kewaspadaan. Dengan kerahkan seluruh perhatiannya, dia perhatikan gerak-gerik orang-orang yang berada di sebelah muka dan belakang itu. Saat itu sepasang suami istri petani tadi sudah mebelok di sebuah tikungan, jadi kini hanya tinggal delapan orang kawan perjalanannya itu. Menilik perwujudan mereka itu, tak mungkin ada yang berkepandain tinggi. Lengking suara tadi adalah menggunakan ilmu lekang tinggi yang disebut Chuan Seng Jibi atau menyelundupkan suara ke dalam lebatan. Melihat perubahan sikap Cheng Ih, Saudagar tua itu tertawa. Siyaoko, mengapa tampaknya kau begitu gugup? Apakah kau sakit? Lo siu sedikit-sedikit, mengerti ilmu pengobatan. Apakah suka ku periksa? Harap lo jin ke jangan sibuk. Aku tak merasa sakit, melainkan karena memikirkan kejadian yang aneh tadi, kata Cheng Ih. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan dengan sebentar-sebentar tukar pembicaraan dan tertawa-tawa. Tiada terasa, tibalah sudah kota Chiangguan itu. Dengan mengucapkan terima kasih, Saudagar tua itu menerima kembali kopornya yang berat, lalu pamitan pada Cheng Ih. Hari mulai petang, lampu mulai dipasang. Karena mengambil keputusan hendak bertian Tukian Gun, berjalan di waktu malam, maka Cheng Ih pun singgah dahulu di kota tersebut. Teringat dia, orang misterius, dalam rahasia, itu, pun akan bertian Tukian Gun. Dengan begitu dapatlah malam. Nanti dia mengetahui siapa gerangan orang itu. Lawan atau kawankah dia itu. Entah secara kebetulan atau tidak, ketika pemuda itu habis makan dan siap akan membayar keningnya, dia menyadari ada sepasang meta menyorot ke arahnya. Berpaling ke arah meja di sebelah kanannya, didapatinya yang duduk di situ bukan lain ialah pemuda pelancong yang naik kuda tadi. Juga pemuda itu tengah siap-siap membayar kening makanannya. Karena tak menyukai kaum pemuda pelancongan yang berpakaian secara mewah-mewahan, sejak dalam perjalanan siang tadi, Cheng Ih tak mau mengenali pemuda itu. Tapi kini karena orang telah mengawasinya begitu rupa, terpaksa mengangguklah dia kepada pemuda itu. Pemuda itu pun bersenyum balas mengangguk. Tanpa mengucap, mereka sudah berkenalan. Keluar dari rumah makan itu, hari pun sudah gelap, jalanan sepi dengan orang. Begitu keluar dari kota Chiangguan tersebut, Cheng Ih segera gunakan ilmu berjalan cepat. Bagaikan kilat dia terbang ke kota Loan. Selama merasa lebih rendah dari Swatsan Lojin, apalagi karena mengandalkan kuda Sechuhua, Cheng Ih tak mau gunakan ilmu ginkangnya. Kini begitu digunakannya, ternyata luar biasa cepatnya. Suatu hal yang membuatnya keheran-heranan sendiri. Ai, dia tentu lupa bahwa itulah hasiak dari ulat salju. Memang benarlah ucapan Swatsan Lojin itu, bahwa ulat salju akan dapat membuat seseorang berlipat gandal wekangnya. Yang menakjubkannya, dalam beberapa puluh menit saja, dapatlah sudah dia mencapai jarak 340 li jauh, dengan tanpa merasa lelah sedikit pun juga. Nyata prestasinya, hasilnya, itu, tak kalah dengan kuda Sechuhua. Teringat akan Sechuhua, pikirannya melayang pada Pengji. Ah, nona itu tentu tak mengira bahwa dia, Cheng Ih, dapat berjalan sedemikian pesannya. Bahwa Pengji merasa pasti akan dapat mendahulunya tiba di Heigo itu, tentu akan kecele. Lokan telah dilalui, menyusul Cek Chiu pun diluatinya. Kini dia akan memasuki tapal batas Provinsi Holamlah. Saat itu dia tiba di Tiankengkuan, ialah sebuah tempat pos penjagaan yang terletak di atas gunung Taihengsan. Sekali enjot tubuhnya, dapatlah dia melompati pos itu. Tiba-tiba timbul keisengannya. Dia loncat ke atas sebatang pohon yang empat tombak tingginya. Dari situ, dapatlah dia menikmati pemandangan di sekeliling pos penjagaan yang ternyata amat indah. Pos penjagaan itu, dijaga oleh beberapa orang. Oleh karena hanya terpisah kurang lebih empat tombak, jadi dapatlah Cheng Ih melihat dan mendengarkan gerak-gerik para penjaga. Huh, mungkin matamu sudah kabur. Terang tadi ada segulung asap meluncur kemari, kau mengatakan tidak ada. Tapi nyatanya ketika asap itu lewat, kau pun lantas mengatakan mendengar ada angin meniup, Hmm, rupanya kau kesetanan ini salah seorang penjaga mengomeli kawannya. Kawannya yang dicomeli itu, dengan nada suara yang menyatakan usianya lebih muda, berkata, Toa Siok, jadi yang melintasi pos tadi, orang atau setankah? Aku si orang Shisan ini sudah pernah menjelajahi seluruh penjuru dunia, tapi belum pernah bertemu dengan bangsa setan. Hmm, pengetahuanmu sungguh picik sekali. Orang itu tentu seorang yang pandai ilmu silat, ah, sekarang dia sudah mabur beberapa li jauhnya. Menyahut pula si orang muda tadi, astaga firullah. Jadi itu tadi bangsa manusia. Tapi mengapa manusia dapat terbang? Bah, telah ku katakan kau ini picik pengetahuan. Mengapa hal itu dibuat heran? Aku si orang Shisan ini kalau disuruh terbang, pos hai, apa itu? Saat itu sebenarnya Cheng Ih hendak tertawa karena geli mendengar si orang Shisan membual. Tapi demi penjaga itu berteriak kaget, dia pun betalkan tertawanya. Memandang ke arah yang dimaksud orang Shisan itu. Cheng Ih tampak ada segulung asap meluncur datang dengan pesat sekali. Timbul dugaannya, kalau gulungan asap itu tentulah si orang yang dengan gunakan lewekang Chuan Seng Jipdi menyatakan hendak bertian Tukian Gun itu. Cepat sekali asap itu meluncur datang. Belum lagi Cheng Ih sempat memikir lebih jauh, atau orang itu sudah ayunkan tubuh loncat ke atas. Indah sekali gerakannya ketika melompati pos penjagaan di bawah itu. Malah di luar dugaan Cheng Ih, tanpa turun lagi ke bumi, kaki kiri orang itu dipijakan ke kaki kanannya, terus melambung naik ke salah sebuah dahan dari pohon tempat persembunyian Cheng Ih situ. Dan sekali ayun lagi, orang itu sudah lenyap dari pemandang. Cheng Ih sekarang sudah dapat digolongkan sebagai seorang kociu, jago kelas tinggi, dari dunia persilatan. Namun sedemikian hebat gerakan orang itu, hingga metu Cheng Ih pudar tak dapat melihat tegas wawmen muka orang itu. Satu-satunya yang dapat dilihat, ialah warna pakaian orang itu adalah kelabu, jenggotnya memajang sampai menjulai ke dada dan tangannya seperti mencekal sebuah benda. Diakah orang yang menyusupkan lewekang choan sengjip di itu? Serentak pikiran Cheng Ih mengambil putusan untuk mengejar, tapi pada lain kilasnya menimang, ditilik dari kepandainya nyata dia itu lebih tinggi dari aku, mengejar pun tak ada gunanya. Daripada menambah kesulitan lebih baik mengurusi pekerjaanku sendiri sajalah. Belum lagi Cheng Ih mendapat kebulatan niat untuk mengejar atau tidak, kembali penjaga di pos sana kedengaran berkata-kata, Kali ini seharusnya kau sudah melek. Percaya tidak kalau bukan bangsa setan, melainkan manusia biasa. Yang terakhir tadi, barulah dapat mempesonakan aku si orang Shishan ini. Mendengus sejenak, kembali orang Shishan itu membuka mulut, Hai, bung, apa kau berani bertaruh dengan aku? Bertaruh apa sahut kawannya yang muda? Bertaruh bahwa orang yang belakangan itu, tak sampai sepuluh li tentu akan dapat menyusul orang yang pertama tadi. Ai, jangan main pintar sendiri, bung, ha, ha, kawannya menertawai orang Shishan yang hendak menyelomoti uangnya itu. Orang Shishan itu pun turut tertawa gelap-gelap. Cheng Ih marah, dipetiknya sebuah tangkai kecil untuk ditimpukan ke arah orang Shishan si tukang pembual itu. Tapi belum lagi tangannya bergerak, penjaga muda itu terdengar berteriak, Toa Siok, itulah datang lagi yang lebih besar, apa maksudnya ini? Cheng Ih terkejut, katanya seorang diri, apa? Datang lagi yang lebih besar? Apanya yang lebih besar itu? Tapi ternyata memang benar. Cepat laksana kilat, di jalan sana meluncur datang sebuah benda yang besar. Kira-kira dua puluhan tombak jauhnya, barulah ketahuan kalau yang datang kali ini adalah seorang yang naik kuda. Aneh benar ini, pikir Cheng Ih, pintu pos sudah ditutup, bagaimana penunggang kuda itu dapat melintasinya? Baru dia berpikir begitu, penunggang kuda itu sudah tiba di bawah pintu pos. Tiba-tiba orang itu melorot turun ke belakang kuda. Sekali membetot ekor kuda, orang bersama kudanya terbang melampaui pos penjagaan di situ. Turun di sebelah sana, dengan tangkasnya orang itu sudah loncat pula ke punggung kudanya dan terus mencongklang pesat. Seorang yang naik kuda dapat bersama binatang tunggangannya melompati sebuah tempat yang tingginya lebih dari empat tombak, bukanlah hal yang mengherankan. Ketika menuju ke Suonsan Tempo Hari, Cheng Ih dengan menunggang Seu Chu Hoa pernah melompati sebuah tembok kota. Tapi itu adalah kuda sakti Seu Chu Hoa, bukan kuda biasa. Hai, jadi apakah kuda orang itu juga seekor binatang sakti? Karena gerakan orang dan kudanya itu agak lambat, jadi dapatlah Cheng Ih melihatnya dengan jelas. Penunggang itu bukan lain ialah si pemuda pelancong yang bertemu padanya di rumah makan di kota Chiangguan itu. Orang itu pernah menjadi kawan perjalanan selama sehari, tapi baru sekaranglah Cheng Ih mengetahui bahwa kudanya itu juga kuda istimewa. Pula tadinya dia mengira kalau pemuda itu tak mengerti ilmu silat, tapi nyatanya memiliki ilmu ginkeng yang hebat. Ah, benar-benar dia tak bermata. Kini Cheng Ih mereka dugaan. Dari kedua orang yang berturut-turut dapat melompati pos penjagaan itu, tentu salah seorang ialah orang yang menyusupkan luekang Chuan Sengjip di hendak bertian Tukian Gun itu. Pemuda pelancongan itu, umurnya kurang lebih baru 20-an tahun. Kemungkinan karena mendapat penemuan yang aneh, maka dapat memiliki kepandayan yang begitu hebat. Tapi jika dapat juga memahami ilmu luekang sakti Chuan Sengjip di macam yang dimiliki supehnya, Tian Lem Ting Siu, itu rasanya mustahilah. Kedua orang itu, satu tua satu muda, tak pernah kenal padanya. Tapi mengapa mereka menguntit langkahnya? Ah, mungkin mereka itu juga mempunyai urusan penting yang buru-buru harus diselesaikan, jadi malam haripun mereka juga meneruskan perjalanan. Sekalipun begitu, karena adanya olok-olok Chuan Sengjip itu, dia, Cheng Ih, harus waspada juga. Jadi apakah mereka itu sengaja menguntit dirinya atau tidak? Rasanya harus dikejar untuk ditanyai seperlunya. Diam-diam Cheng Ih bersyukur kepada pos penjagaan Tian Keng Kuan Situ. Karena kalau tiada pos penjagaan yang letaknya sangat berbahaya itu, tentulah dia takkan berhenti beberapa saat di tempat itu. Dan kalau dia tak berhenti, tentulah takkan mengetahui kalau dirinya diam-diam diikuti oleh orang. Daripada dibuntuti, lebih baik dia membayangi mereka. Daripada dibokong orang, lebih baik dia menghadapi mereka secara terang-terangan. Dengan pikiran itu, niat untuk mengejar makin tetap dalam benak Cheng Ih. Menunduk ke bawah, didapatinya tangkai pohon tadi masih berada dalam tangannya. Dan saat itu, didengarnya si pembual Shishan, masih tetap menghamburkan bualannya. Ah, lebih baik ku persenkan ini padanya. Sekali tangan mengayun, maka melayanglah tangkai itu ke arah si orang Shishan. Orang itu tengah asyik membual, omong besar, jadi tak menduga kalau bakal menerima hadiah. Andai kata dia mengetahui sekalipun, juga tak nanti dapat lolos dari timpukan Cheng Ih. Kuda? Seekor kuda apanya yang dikata hebat. Aku si orang Shishan ini, baik mempunyai kuda sakti atau tidak, juga sama saja, aduh mak, out, 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 uuk. Mulutnya yang tengah menganga itu, tahu-tahu sudah kemasukan sebatang tangkai pohon. Begitu lekas-lekas dimuntahkan, ternyata bukan saja hanya tangkai, pun membawa empat buah giginya. Mulut berbusa darah seperti moncong serigala yang habis mengganyang korbannya. 21. Malam yang bersih Selagi orang Shishan itu melolong-lolong seperti anjing digebuk, Cheng Ih sudah lantas melayang turun ke bumi dan terus terancap gas mengejar kedua orang tadi. Melihat Seng kawan yang membanggakan diri pernah mengarungi dunia persilatan tahu-tahu mengunyah tangkai berdarah, penjaga muda tadi berhenti tertawa. Orang itu terlongong-longong kesima. Untuk menghibur, dia takut kesalahan. Namun kalau diam tak mengacuhkan, juga merasa salah. Akhirnya setelah memutar otak, barulah dia berani membuka mulut, Toa Siok, bagaimana? Tupa datang lagi. Mendengar itu, si orang Shishan itu sering tak bertanya dengan terbata-bata, Di, mana? Di mana? Sambil berkata itu matanya menurutkan ke arah yang ditunjuk oleh kawannya muda itu. Di bawah jalanan sana, kembali tampak segulung asap meluncur datang dengan pesat sekali. Karena asap berwarna putih dan malam gelap, jadi dapatlah dilihat dengan jelas. Sesaat kemudian asap itu sudah tiba di bawah pos. Kini orang Shishan itu tak berani membual lagi. Buru-buru menarik seng kawan, dia segera bersembunyi di tempat yang gelap untuk mengawasi dengan perdata orang baru kali ini. Bayangan putih yang datang ini, ternyata umurnya lebih muda dari tiga yang terdahulu. Tapi anehnya, gerakannya pun lebih cepat dari yang tiga tadi. Pun caranya melompat juga berbeda. Sekali njot, dia melambung sampai dua tombak lebih. Berlainan dengan ketiga orang di muka yang setiap kali meloncat ke atas tentu kakinya menginjak wungan pos penjagaan, baru turun ke sebelah sana. Kali ini si orang berpakaian putih itu, begitu berada di atas wungan pos, lantas berganti gerakan dengan jurus kek cuhoan sim, burung darah membalik diri. Laksana kapas melayang turun. Begitu sudah melampaui rumah pos penjagaan itu, dengan sekali loncat orang itu sudah menghilang dari pemandangan. Sungguh indah dan mengagumkan sekali gerakan orang itu. Toa siok, bukan sehari dua aku ikut jaga denganmu, tapi belum pernah mengalami seperti hari ini. Belum sampai sepenanak nasi lamanya, sudah ada empat orang ya hengjin, orang persilatan yang berjalan tengah malam. Sebagai orang yang kenyang pengalaman, tentulah kau mengetahui bangsa apa mereka itu. Apakah mereka itu sesama kawan tanya si penjaga muda? Tolol seru orang shisan itu yang rupanya lupa sakitnya karena hendak membual. Karena berturut-turut batangnya, terang mereka itu bukan berkawan. Berjalan tengah malam, apalagi kalau bukan. Ketika seng metu, tertumbuk pada batang pohon yang bergoyang-goyang, buru-buru dia tutup mulut karena kapok kalau disuruh makan tangkai lagi. Adalah setelah beberapa jenak tiada perubahan apa-apa, dia baru lega hati. Melihat seng kawan diam, si penjaga muda tadi kembali bertanya, Toa siok, menurut pengiraanmu, apa di belakang masih ada ya hengjin lagi? Huh, apa kau kira yang tadi belum cukup mendebarkan, hingga kau masih mengharapkan lagi? Bocah tolol jawab si orang shisan. Karena santo asok mengatakan bakal tiada yang datang lagi, penjaga muda itu pun tak mau lebih lama bersembunyi di tempat gelap. Melangkah keluar dua tindak, dia membuat sedikit gerakan untuk melemaskan kaki tangannya yang kaku. Habis itu dia mengomel sendirian, kini sudah hampir jam satu malam, mengapa mereka belum datang mengganti? Toa siok, jangan-jangan mereka ketiduran nih. Si orang shisan masih mengumpat di tempat gelap, sepatah pun dia tak mau menyahut pertanyaan kawannya, kedua tangannya sibuk menggosok-gosoki pipi dan mulutnya. Si penjaga muda pun tak mau menggerocokinya. Dia berjalan dua putaran di atas pos itu, matanya tak berkesip memandang ke sebelah bawah sana, mudah-mudahan ada lagi seorang Yahengjin yang datang. Tapi karena cuaca gelap, jadi paling jauh dia hanya dapat melihat sampai jarak beberapa meter saja. Lihat punya liat, tiba-tiba dia terbeliak dan berteriak, Hai, apakah itu? Si orang shisan serentak berdiri terus lari menghampiri ke dekat seng kawan. Begitu melongok ke bawah, kejutnya bukan kepalang. Secepat kilat dia tarik kawannya untuk menyelundup ke tempat gelap lagi. Jangan bersuara. Itu datang lagi serunya dengan bisik-bisik. Toa siok, jadi ada yang datang lagi menegasi penjaga muda. Ya, ya, ya. Jangan ribut-ribut. Orangkah? Masakan begitu besar, auk. Dia tak dapat meneruskan kata-katanya lagi karena mulutnya sudah keburu didekap oleh Santo Asiok. Untung si San berbuat begitu, karena saat itu sudah ada tiga sosok bayangan terbang ke atas pos penjagaan, dan begitu menginjak ulungannya lantas melayang turun, kemudian sekali ayun, mereka sudah lenyap dari pemandangan. Karena mulut didekap, si penjaga muda sesak bemapas. Mengetahui ketiga sosok bayangan itu sudah lalu, dia meronta dari tangan si San, terus berbangkit. Tapi baru saja tubuhnya tegak, atau mulutnya sudah menjerit kaget lagi, Aduh mak, celaka dua belas, kali ini lebih besar lagi. Seperti tikus melihat kucing, dia terus menyelundup lagi ke dekat si San. Malah kali ini tanpa ditangani si San, dia sudah mendekat mulutnya sendiri, pikirnya, daripada kau bungkam sampai napasku sesak, lebih baik aku sendiri yang melakukan. Wut, 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 empat sosok bayangan melayang ke atas wuungan pos penjagaan, lalu melayang turun. Pada lain kejap sudah lenyap dalam kegelapan. Apa yang terjadi pada malam itu, benar-benar luar dari biasanya. Berturut-turut enam kali ada orang persilatan loncat melintasi pos penjagaan ke situ. Menurut analisasi orang si San mereka itu bukan sekawan, tapi anehnya mengapa kesemuanya datang dari arah Sanse dan menuju ke selatan. Adakah di belakangnya masih ada lagi? Si penjaga muda kini seperti hilang nyalinya, sementara si pembual si San itu pun tak berani berkutik dari tempat persembunyiannya. Sikapnya yang garang tadi, sudah buyar laksana awan tertiup angin. Malam yang tiada berbulan dan berangi itu, makin senyap keadaannya. Pebaran salju yang menurun, mengantar hawa dingin yang menggigilkan tulang belulang. Adalah si penjaga muda yang rupanya tak dapat bersabar lebih lama lagi, dengan berbisik-bisik dia bertanya, Toa siok, tentunya takkan ada lagi kan? Orang-orang persilatan memang suka bikin susah orang, sedikit-sedikit tentu mengajak berkelahi dan kalau orang kesalahan omong tentu akan dibunuhnya, ah, sungguh keterlaluan. Ucapan itu dimaksud untuk menyindir kelakuan si San yang galak. Sekarang karena sudah lewat lama dan menduga tentu tiada akan ada ya Heng Jin yang datang lagi, kembali si San unjuk ke garangannya. Keparat benar hari ini, masakan berturut-turut muncul. Koma belum saja dia kata-kata iblis, atau wut, 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 lima sosok bayangan sudah loncat ke atas wuungan situ. Justru karena si San tadi berseru dengan keras, maka begitu berada di atas wuungan, kelima bayangan itu terkesiap juga dan tak mau lekas-lekas loncat turun. Wut, wut, kembali ada dua sosok bayangan loncat ke atas wuungan dan tegak berjajar dengan yang lima tadi. Meskipun tak mengerti seluk belum golongannya Heng Jin, namun tahu juga lah si penjaga menduga bahwa ketujuh orang itu tentu sesama kawan. Mereka memakai topi dan jubah seragam, hanya potongan mukanya yang berlainan satu sama lain. Tapi karena rembulan remang, jadi tak dapat kelihatan jelas. Tegak berdiri dengan menyelip pedang di bahu, jenggot ketujuh tojin itu bertebaran di hembus angin malam, sikapnya tak ubah seperti para dewa turun dari kahyangan. Si San yang tengah mengobral makian tadi, serem tak menggigil tubuhnya. Beda dengan seng kawan yang berumur muda itu. Anak dombe tak takut hari mau, demikian kata sebuah pepatah. Merasa ada empat belas buah mata memandang ke arahnya, dia pun penasaran. Serentak dia lantas balas memandang kepada mereka. Kedengaran salah satu dari ketujuh orang membuka mulut. Tak terduga kalau di sini terdapat dua orang yang bersembunyi. Kini sudah hampir terang tanah. Ah, tampaknya tidak mencurigakan sahut yang seorang. Jangan-jangan para penjaga bangsa kantong nasi saja kata seorang lagi. Lalu seorang tojin yang tampaknya paling keren mengebutkan kebut pertapaannya, berkata, Sute sekalian, ayuh, jalan lagi. Perlu apa mengawasi dua orang kantong nasi macam begitu? Kalau terlambat, tentu tak dapat mencapai bengcin, ayuh. Wut, wut, ketujuh tojin itu sudah lantas loncat turun dan menghilang dalam kegelapan. Sungguh berbahaya sekali seru si san sembelari berbangkit. Sembari mengusap-usap pipinya yang copot empat buah giginya itu, dia tertawa meringis, Aku sedang memaki-maki tadi, kalau saja ketujuh tojin itu naik pitam, sekali gerakan jarinya, aku si orang si san ini tentu sudah menghadap Raja Ahirat, A.I. Lelah juga penjaga muda itu dikocok pergi datang, namun mulutnya masih mengoceh menirukan kata-kata kawanan tojin tadi, A.I., jadi kita ini bangsa kantong nasi? Kita tak dipandang mata, Ah, memalukan, memalukan. Si san tak mau menyahut, tangannya masih mengelus-elus pipinya yang panas membara, matanya tak kesiap memandang ke arah jalanan di bawah. Datang lagi, datang lagi sekonyong-konyong dia berteriak. Si penjaga muda pun segera menampak ada sesosok bayangan melesat datang. Buru-buru dia menyusup ke pojokan gelap, seraya berseru tertahan, ada yang datang lagi, mengapa kau tak lekas-lekas sembunyi? Toa siok, apakah sudah jemuh hidup? Karena pipi bengap merah, sakit juga si san hendak bicara, apalagi kalau mau tertawa, wah, sakitnya bukan kepalang. Namun untuk menahan gelinya, setengah mati juga sukarnya. Mengapa tidak? Sikap si penjaga muda yang begitu ketakutan dan terbirit-birit bersembunyi macam tikus melihat kucing, telah membuat perutnya seperti dikili-kili. Sekian saat setelah berkutatan antara sakit dan geli, akhirnya pecah laseng mulut. Buah ha-ha-ha-ha. Si penjaga muda menjadi kaget seperti disambar petir, dia melongo mengawasi kawannya itu. Adalah karena pecah tertawa itu, gerahamnya yang masih mengeluarkan darah itu, seperti disemburkan keluar. Dia muntahkan semulut penuh darah segar dan berhamburanlah hujan grimis darah turun ke bawah. Karena percaya bualannya, si penjaga muda itu percaya kalau si san seorang yang luas pengalamannya. Dia tak mengerti apa maksud seng kawan menyemburkan darah itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa darah ayam atau anjing itu dapat menjadi penolak bangsa iblis setan. Bila malam hari kesamplokan dengan bangsa iblis setan, cukup menggigit lidah sampai berdarah lalu menyemburkannya, iblis dan setan itu tentu akan lenyap. Ah, mungkin si san tengah berbuat begitu. Tapi apakah setannya sudah melarikan diri? Dia menunggu dengan berdebar-debar. San keparat, kau menuang apa saja ini yang amis sehingga muka ku basah kuyup sekonyong-konyong di bawah pos penjagaan situ, terdengar orang berteriak. Setan kau, pakaian ku pun amis baunya. Ayuh, lekas buka pintunya tidak kedengaran lain suara berkau-kau. Mendengar ada orang berseru, timbul lagi nyalisi penjaga muda. Sembari rangkapkan kedua tangan, dia mengucapkan doa, Omi Tuhut. Dewi Kuan Im datang menolong kesulitan. Sekali loncat, dia lantas lari turun ke bawah. Tak berapa lama kemudian dia membawa dua orang lelaki yang muka dan pakaiannya basah kuyup dengan noda darah. Begitu saling berpandangan, keempat orang itu sama tertawa terbahak-bahak. Si San mau tak mau turut ketawa juga, walaupun ketawanya itu macam monyet meringis. Titik. Tanpa ditanya lebih dahulu, si penjaga muda tadi segera menceritakan semua peristiwa aneh yang terjadi dalam beberapa jam tadi. Dia akhiri ceritanya dengan tertawa keras. Ternyata kedua orang yang baru datang itu adalah rekannya penjaga. Setelah menyerahkan kewajiban, dengan dada lapang, si San dan kawannya muda itu lalu pergi. Sebelum turun ke bawah, dengan mengunjuk muka setan kepada kedua rekannya, si penjaga muda berseru, kudoakan kalian mengalami nasib baik. Dua sosok tubuh menyusur dalam kegelapan dan pos penjagaan Tian Keng Kuan situ kembali sunyi senyap. Siapa gerangan yang berturut-turut melompati pos penjagaan tadi? Yang pertama, terang adalah Ceng I. Adalah karena dia hendak menikmati pemandangan di pos penjagaan situ, maka dapat dia mempergoki ada seorang dan seorang penunggang kuda yang membututinya. Menduga bahwa salah seorang dari mereka itu, tentulah yang menyusupkan Lue Kang Kuan Senjip Bi, tak peduli dia itu kawan atau lawan, Ceng I lantas mengejarnya. Tetapi betapapun dia keluarkan seluruh ginkangnya, tetap tak dapat mengejar kedua orang itu. Yang berada di sebelah muka, yakni si orang tua berjenggot panjang dan berpakaian warna kelabu, sementara di belakangnya ialah si pemuda pelancongan yang naik kuda. Terhadap pemuda itu, Ceng I tak menaruh banyak perhatian. Yang kepingin diketahui siapakah orang tua itu. Karena tumpahkan perhatian mengejar, Ceng I sampai tak mengetahui bahwa ada lagi empat rombongan yang menyusul di belakangnya. Menjelang terang tanah, kota Beng Chin sudah tampak di depan mata. Beng Chin adalah sebuah kota penyeberangan di tepi sungai Hang Ho. Dari situ dapatlah orang menyeberang ke tepi. Sebelah selatan. Ceng I sendiri sampai bingung, apakah sebaiknya berhenti di tepi utara atau selatan. Dilihatnya si pemuda pelancongan dengan menuntun kuda, tengah berdiri di sebuah hotel yang terletak di tepi utara. Rupanya pemuda itu hendak beristirahat di situ. Ceng I yang jemuh dengan sikap si pemuda itu, segera menuju ke tepi selatan. Untuk menghindari dari perhatian orang, sengaja dia memilih sebuah hotel yang tak begitu ramai. Saking lelahnya, begitu masuk dalam kamar segera dia mengunci pintu dan tidur. Dalam tidurnya dia bertemu dengan ketiga gadis yang berada dalam lingkungan hatinya. Tan Hi Kong Chu sedar berseri wajahnya, mulutnya menjungging senyuman yang menggiurkan. Sikapnya luhur agung. Pengji laksana sekuntum bunga teratai yang putih suci. Bibirnya yang menyengir itu menampil suatu kepribadian yang angkuh minta diindahkan. Sementara Wan Ji dalam kekurusannya itu, tetap memancarkan kecantikan yang mengikat. Sepasang matanya bening sedap, dua buah kuncir menghias rambut kepalanya. Titik. Dalam musim dingin, hari terasa pendek malam panjang. Begitu Ceng I terjaga dari impiannya siang, matahari pun sudah condong ke barat. Tatkala Seng Me itu sejenak menyapu ke sekeliling kamar, dia terkejut dan serentak lompat bangun. Jendela yang tadi ditutup, kini terbuka. Secari kertas ditindihkan di bawah cawan. Kertas itu terdapat dua belas buah huruf yang berbunyi, awas, si pemuda pelancongan akan memegatmu di tengah jalan. Tian Chu Tian Gun. Tulisannya amat garang, menandakan si penulis itu memiliki luakang yang dalam. Siapakah gerangan pemuda pelancongan itu? Jangan-jangan si pemuda yang disiriknya itu. Dengan alasan apada akan mencegat aku? Apakah dia juga akan merampas panji sakti itu? Teringat akan panji keramat itu, segera tangannya merogoh ke dalam baju. Syukurlah, panji pusaka itu masih berada di situ. Jika si pemuda pelancongan itu ialah si pemuda yang naik kuda, pengirim surat yang menamakan diri sebagai Tian Chu Kiam Gun tentulah si orang tua berjenggot panjang itulah. Benar sakti amat orang itu. Kemarin dengan gunakan Cho An Seng Jip Bi dan kini mengorek jendela untuk memasukkan surat. Akan kedua hal itu, Cheng Ih sama sekali tak berdaya untuk mengetahuinya. Lawan atau kawankah dia itu? Tapi menilik orang itu memberi peringatan padanya, terang dia bermaksud baik. Tentang diri si pemuda berkuda, kalau toh dia benar yang dimaksud sebagai si pemuda pelancongan itu, Cheng Ih tak percaya kalau mempunyai kepandayan sakti. Coba andai kata dia tak lekas buru-buru menuju ke Lem Hei, perbuatan menguntik itu tentu akan diurus. Si pemuda pelancongan tidak akan menjegat, dia pun akan mencarinya untuk memberi pengajaran. Senja malam di musim dingin, merupakan malam yang indah bagi kaum Yaheng Jin. Begitulah setelah makan malam, Cheng Ih segera tinggalkan hotel itu dan campurkan diri dalam arus manusia yang masih berjalan menuju ke luar pintu kota. Setelah berada di luar pintu kota, Cheng Ih segera keluarkan ilmu berjalan cepat menuju ke selatan. Sekonyong-konyong matanya pudar. Sesosok bayangan putih terbang mengejarnya. Saking pesatnya sampai menderu-deru anginnya. Hanya sesaat kemudian, orang itu sudah melampaui Cheng Ih dan pada lain kejap lagi, sudah berada lima tombak jauhnya. Cheng Ih yakin kepandainya Gin Kang sudah cukup tinggi, tapi bahwasannya ia tak merasa sama sekali kalau ada orang mengejar dan tahu-tahu orang itu sudah menyalip, melampaui, telah membuatnya kaget bukan kepalang. Menilik gerakannya, orang itu mirip dengan pengji, tapi ah, tak mungkinlah. Bukankah saat itu pengji tengah melakukan perjalanan kesuasan? Kalau darah itu tak jadi kesuasan, wah celaka perjalanan ke Lamhei kali ini tentu banyak bahayanya. Tapi mengingat perangai pengji yang angkuh itu, kemungkinan memang begitu. Huh, tentunya bukan, pengji kan naik kuda Se-Chu Hoa dan Nona itu cukup mengetahui bahwa Se-Chu Hoa itu seekor kuda sakti, masakan ia mau sembarangan melepaskannya. Namun, bayangan putih yang berada di sebelah muka itu, perawakannya begitu mirip dengan pengji, kecil ramping, lincah tangkas. Kecuali Gin Kang dari aliran pelajaran Swatsan, mana ada keduanya yang begitu hebat. Memikir sampai di situ, Cheng Ih tertawa sendiri, pikirnya. Mengapa aku selalu bermain terkas saja? Baik dia wanita atau pria, paling perlu harusku kejar dulu. Di dunia ini, ilmu ginkeng sakti dan orang yang gemar berpakaian putih, tentunya bukan melainkan pengji seorang. Dalam memikir itu, Cheng Ih segera tancap gas penuh. Justru karena itu, makin menyeloklah perbedaan kepandayan mereka. Bermula orang itu hanya terpisah lima tombak, lalu enam, delapan dan akhirnya dua belas tombak. Cheng Ih pun seorang muda yang berdarah panas. Meskipun tahu tak dapat mengejar, namun dia pantang menyerah. Dengan mengerahkan seluruh tenaga, dia lari dengan sekuat-kuatnya. Dalam sekejap saja, dia sudah berlari sampai seratusan li. Bukan saja orang itu sudah tak kelihatan bayangannya lagi, pun dia sendiri sudah mandi keringat. Bertemu dengan Tian Lem Ting Xiu dan diberi pelajaran tiga ilmu sakti pelindung panji keramat, kemudian diswatsan makan ulat salju, lalu dapat menjatuhkan swatsan lojin, telah membuatnya lupa daratan. Kalau toh seorang tokoh macam swatsan lojin dapat dijatuhkan, masakan dia tak mampu menjagoi dunia persilatan. Tapi sejak dia melakukan perjalanan ke selatan itu, terbukalah matanya dengan berbagai kenyataan. Belum lagi dia dapat menyaksikan kesaktian Lem He Jiloh, pertama kali dia sudah kesamplokan dengan orang yang menamakan diri sebagai Tian Tukian Gun, siapa telah membuatnya tak dapat berbuat suatu apa. Kini waktu mengadakan perjalanan malam, itu pun telah dikepet, dilampaui, mentah-mentah oleh si orang baju putih. Pula nanti masih ada si pemuda pelancongan itu lagi.